Hai semuanya, apa kabar? Nama aku Ira Nonandale, YouTuber favorit kalian. Terima kasih buat kalian yang sudah setia sama video aku, yang selalu menantikan video aku. Dan bagi kamu yang baru, aku ucapkan selamat datang di channel Ira Nonandale. Dan tahukah kalian tidak ada yang namanya kebetulan? Jika kamu menemukan video ini, itu berarti alam semestala yang menuntun kamu untuk menemukan video ini. Hai semuanya, video ini singkat saja. Aku ingin bicara mengenai teknik scripting yang sudah aku praktekkan. Tapi ingat ya, setiap teknik-teknik LOE atau yang diajarkan oleh para coach-coach lain, sebenarnya semuanya work, semuanya powerful. Sekarang tergantung kekitanya cocok atau tidak cocok, atau nyaman atau tidak nyamannya kita dalam menerapkan itu. Nah yang mau aku bahas ini adalah scripting. Bagaimana teknik scripting ini membuat aku kok jadi lebih semangat buat manifest. Dan menurut aku lebih cepat buat manifest sesuai dengan apa yang aku alami. Nah teknik scripting ini yang aku pakai ini, aku nggak tahu namanya apa. Tapi yang aku lakukan itu adalah yang pertama, otomatis scriptingnya itu harus diulang-ulang. Jadi kita tulisnya itu setiap hari. Kalau aku biasanya nulisnya di malam hari. Jadi aku tulisnya itu setiap hari, setiap malam aku tulis. Apakah setiap malam itu kalimatnya itu sama? Misalkan kopas aja, yang ini ke ini gitu. Nggak, yang aku lakukan itu intinya goal aku itu sama. Jadi yang setiap lembarannya itu goalnya sama. Tapi kalau kalimatnya berbeda, menurut aku yang aku alami kayaknya bisa. Bisa ke manifest kalau kalimatnya berbeda. Kenapa? Karena gini, ketika aku ngekopas aja semua kalimatnya lurus-lurus. Walaupun ada coach-coach lainnya bilang harus lurus-lurus ya. Kan itu berangkat dari apa yang mereka alami gitu. Pengalaman mereka gitu. Bagaimana work scriptingnya mereka gitu. Kalau yang aku alami itu, aku nulisnya tidak kayak kopas nih. Yang ini misalkan kalimatnya A, B, C, D, F, G, E gitu. Lembaran kedua, malam kedua, A, B, C, F, G, E itu enggak. Intinya adalah abjad. Gitu loh maksud aku. Intinya adalah goalnya yang penting sama. Kenapa aku menghindar kopas dari lembaran sebelumnya atau lembaran yang sudah aku scriptingkan kemarin-kemarin, itu menurut aku feelnya kurang dapat. Aku kurang merasa bahagia, kurang merasa bersyukur. Padahal poin ketika kita scripting itu selain kita menulis, supaya lebih cepat itu kita juga harus nge-feel itu, ngerasain gimana rasanya bahagia, gimana rasanya kita sudah memiliki, benar-benar memiliki itu yang sesuai yang kita tuliskan. Jadi misalkan kalau aku goalnya adalah aku ingin dia obses sama aku. Kalau malam pertamanya aku tulis, dia obses banget sama aku, dia suka banget sama aku. Maka kalau malam keduanya misalkan dia suka banget, yang kemarin itu dia suka banget sama aku itu kalimat kedua, tapi kalimat di malam kedua dia suka banget sama aku, dia obses banget sama aku. Terus kalimat yang ketiga, aku nggak pakai kata obses, tapi aku ganti dengan dia tergila-gila sama aku, kayak gitu. Intinya adalah goalnya itu, gitu. Kalimatnya biar berbeda-beda nggak apa-apa, gitu. Justru kalau aku, pengalaman aku, kalau akunya menuliskan sendiri tanpa perlu melihat apa yang sudah aku tulis kemarin, perasaan aku bisa aku munculkan. Desainnya, oh, gini perasaan bahagia, rasa bersyukur itu lebih mudah dimunculkan ketimbang aku harus ngekompas scripting aku di hari-hari yang kemarin. Jadi, itu. Kalau kalian ingin menggunakan teknik scripting, usahakan berulang kali, tetapi boleh kok, menurut aku ya, boleh kok kata-katanya itu berubah-ubah. Yang penting goalnya saat atau tujuannya itu, kayak gitu. Itu pengalaman aku yang mau aku sharing. Terus, scripting cara-cara yang kedua, yang bikin kita tuh selain diulang-ulang, beranggapanlah atau berpura-puralah bahwa yang kita tulis itu sudah terjadi. Kayak gitu. Misalkan, kita tulisnya gini, Dear Dari, terima kasih ya, dia sudah obses sama aku. Kok bisa ya dia obses sama aku? Aku jadi senang banget, bahagia banget. Aku jadi kayak ngerasa lebih cantik dari sebelumnya gitu. Karena dia kok jadi perhatian banget. Dia selalu melihat aku, dia selalu perhatian sama aku gitu. Nah, dituliskannya itu seolah-olah udah kejadiannya udah lewat gitu. Nah, rahasianya, biasanya itu pikiran bahwa sadar kita tuh bakal lebih cepat ngerespon kalau dia ngerasa bahwa kejadian ini sudah pernah terjadi. Ketimbang kejadian yang belum pernah terjadi, terus kita berusaha mengadakan itu. Nah, itu biasanya lebih lama untuk buat kemanifest. Tapi kalau kejadiannya itu kita pura-pura sudah lewat, terus kita menghadirkan itu dalam visualisasi kita, dalam kepala kita, dan kita benar-benar membuat dia berkesan, bahwa sadar kita itu berkesan bahwa memang betul ini adalah kejadian yang sudah lewat. Maka, biasanya akan lebih cepat buat kemanifest apapun yang sudah kita tuliskan di situ. Dan cara yang ketiga itu, atau langkah yang ketiga, yaitu adalah let it go. Atau setelah kita menulis itu, kita harus benar-benar memposisikan pola pikir kita, memposisikan diri kita, memposisikan perasaan kita bahwa memang itu sudah kita dapatkan, memang itu adalah kenyataan yang sebenarnya, dan jangan lagi kepikiran, jangan lagi melihat masalah, jangan lagi melihat realita yang sekarang, jangan gitu. Kerja aja seperti biasa, dan membuat seolah-olah memang kita sudah memilikinya. Kayak gitu. Jadi, kuncinya, kalau scripting mau lebih cepat berhasil, menurut aku, pengalaman aku, karena sudah aku terapkan, banyak teknik scripting yang sudah aku terapkan, dan cara yang aku, tiga langkah yang sudah aku kasih ini, itu benar-benar benar-benar work, dan sudah banyak banget yang kemanifest. Jadi, sekali lagi yang aku mau ingatkan adalah kayak gini, kalau memang goalnya kamu itu hanya cuma untuk bermain-main saja, terutama buat mendapatkan hati seseorang, atau target kita adalah orang. Benar-benar pertimbangkan apakah ini adalah bahagia kamu yang sebenar-benarnya. Apakah kalau ini tujuannya ada hanyalah untuk bercanda, atau ya sekedar main-main saja, kalau memang cuma main-main, jangan, please, kasihan anak orang, kasihan si target ya, karena memang efeknya itu memang benar-benar bikin dia obses, benar-benar bikin dia itu bucin, atau soal pekerjaan. Kalau kamu cuma untuk main-main saja, kan kasihan, orang lain juga butuh pekerjaan. Jadi, memang benar-benar harus serius, karena kalau kamu goalnya adalah pekerjaan, kamu benar-benar bakal dapat pekerjaan. Kalau goalnya adalah pernikahan, kamu bakal benar-benar menikah sama orang itu. Kalau goalnya adalah uang, ya kamu akan benar-benar mendapatkan uang tersebut. Jadi, ya pikirkan apakah itu adalah benar-benar membahagiakan, dan silakan pakai tips ini. Tapi kalau cuma bercanda, atau cuma main-main, skip aja video ini. Jangan pakai, karena memang powerful, dan memang benar-benar akan kemanifest semuanya. Semuanya. Nah, itu dia video aku hari ini. Terima kasih buat kalian yang sudah mau mensubscribe channel ini, dan terima kasih sudah menjadikan aku sebagai youtuber favorit kalian, sudah menanti-nantikan video-video aku. Terima kasih banget. Dan terima kasih buat kalian yang sudah komen, like, akhir kata. Saya Irando Nandale. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!